Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Rola Padila dalam Historia Studies Club. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang peristiwa heroik yang terjadi di kota Bandung. Yang dikenal dengan sebutan Bandung Lautan Api. Nah, siapakah toko-toko yang terlibat? Lalu mengapa Bandung di bumi hanguskan? Bagaimana peristiwa itu terjadi? Mari kita bahas bersama ya. Ruklamasi kemerdekaan merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia. Ini harus dipertahankan, baik secara fisik, maupun non-fisik. Secara de facto, kita sudah mempunyai pemerintahan, wilayah, dan rakyat. Tapi kita butuh satu, yaitu pengakuan dunia internasional sebagai salah satu syarat untuk berdiri sebuah negara berdaulah. Kedatangan komanousus Afne di bawah pimpinan Latina Jenderal Sir Philip Christison disambut baik oleh Syutan Syahir yang menjabat sebagai Perdana Menteri pada waktu itu. Afne yang bertugas untuk menegakkan dan memelihara perdamaian untuk diserahkan kepada pemerintahan sipil ternyata disusupi oleh personel militer Belanda. Netherlands Indies Civil Administration atau Nika justru mengambil tindakan yang berlawanan dengan penyataan Sir Christison pada penyataan Peres Jawa Australia yang menyatakan bahwa hanya untuk membebaskan para tawanan perang dan interniran. Justru Nika mempersenyatai bekas anggota KNL yang berbebas dari tawanan Jepang. Semuanya bertujuan untuk menguruskan rencana Belanda untuk mengawasai Indonesia. Pasukan serputu sudah tiba di Bandung dan pada waktu bersamaan TKR bersama rakyat sedang mempersiapkan peminat kekuasaan serta merebut senjata dan peralatan lain dari Jepang. Memang dari awal kedatangan serputu dengan rakyat itu sudah tegang apalagi kita harus menyerahkan senjata yang telah direbut dari Jepang yang berada di masyarakat kecuali TKR dan polisi pada tanggal 21 November tahun 1945. Tetapi rakyat tidak mengindahkannya dan dimulailah pertempuran. Pada malam 11 1945, TKR dan Barisan Perjuangan melancarkan serangan terhadap Inggris di Bandung Utara termasuk markas Inggris pada saat itu yaitu di Hotel Ferman dan Hotel Planger. Bahkan Gubernur Jawa Barat dan Tukiamin mendapatkan ultimatum agar Bandung Utara dikosongkan dari penodok termasuk dari pasukan juga. Dan pada 23 Maret 16, serputu mengeluarkan lagi ultimatum agar TRI mengosongkan kota Bandung. Hal ini yang menorong TRI untuk memihanguskan kota Bandung. Rakyat Bandung melakukan perlawanan terhadap serputu karena serputu dan Belanda berniat untuk menduduki kota Bandung. Kolonel Abdul Haris Nasution selaku kemandan di BC3 TRI melalui musyawarah Majelis Persatuan Perjuangan Periangan mengumumkan hasil musyawarah dan memerintahkan untuk mengevakuasi kota Bandung. Sosok Muhammad Tuhar bertindak heroik yang meledakkan gudang masyidu di Dayakolot. Muhammad Tuhar, seorang tokoh militan berusia 19 tahun, berhasil menjadi komandan penggempur. Tapi sayang, beliau tertembak dan tidak membelebarkan teman-temannya. Makanya dia menggunakan geranak untuk meledakkan dirinya beserta gudang masyidu tersebut. Baik, Bandung Lewatan Api adalah satu dari tujuh peristiwa di Nusantara dalam usaha untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dari sekutu. Ingat, belajarlah dari sejarah karena sejarah adalah buruk kehidupan. Historia Magis Rapite Wassalamualaikum Wr. Wb